Intro Hari ini kita akan belajar tentang Faith versus Logic Iman lawan dari logika Saudara sebetulnya tidak tepat ya Tetapi ini untuk memudahkan kita mengerti Bahwa sesuatu yang dari Tuhan itu melampaui akal Bukan tidak masuk akal Pengertian ini harus berubah Kalau kita berkata Tuhan atau sesuatu yang dari Tuhan itu tidak masuk akal itu tidak benar Tuhan memberikan kita logika Tuhan memberikan kita pikiran Untuk memikir Tetapi untuk menggapai sesuatu yang supranatural Saudara harus menggunakan iman Yang melampaui akal Jadi sekali lagi jangan berkata tidak masuk akal Dan itu yang membuat orang tidak tertarik Saudara kepada kekristenan Karena mereka berkata orang Kristen itu banyak yang tidak masuk akal Bukan tidak masuk akal Apa sekali lagi jawab bersama Melampaui akal Jadi artinya apa? Begitu Bapak Ibu hanya sampai ke logik Saudara gak bisa dapatkan yang Tuhan sediakan Karena yang Tuhan sediakan Saudara harus dapatkan dengan iman Iman itu melampaui logik Nah kita akan langsung melihat contoh Saudara Contoh orang yang memakai logik Contoh orang yang memakai iman Kita akan melihat belajar tentang orang yang memakai iman Contohnya adalah Yusuf Dan Saudara tahu Yusuf adalah pekerja Yang mencapai level tertinggi Dan nanti Sabtu minggu depan Pak Jimmy akan menyampaikan tentang jubah Yusuf Jadi hari ini saya perlu dan tepat untuk bisa menjelaskan Mendasar terlebih dulu Dalam kejadian ke 372 dikatakan Inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf Tatkala berumur berapa Bapak Ibu? 17 tahun Alkitab berkata loh Jadi masih muda Biasa mengembalikan kambing doba bersama dengan saudara-saudaranya Anak-anak Bilha, Silpa, kedua istri ayahnya Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Saudara yang membuat orang bisa hidup dengan iman Adalah orang yang tidak suka kejahatan Kalau saudara suka kejahatan Kalau saudara suka hidup dengan cara-cara jahat Mengerjakan kehidupan tidak dengan cara Tuhan Saudara tidak mungkin hidup dengan iman Yusuf didasari dengan tidak menyukai kejahatan Ini sebagai dasar saudara Tapi Tuhan ngomong Masih muda Saudara semua tahu Yusuf itu mendapat visi yang luar biasa Tapi masih muda Kita lihat selanjutnya Lalu ia memimpikan pulang mimpi yang lain Mimpi yang pertama tentang saudaranya Mimpi kedua lebih ekstrim Bukan saudaranya Tapi papa mamanya bakal tunduk sama dia Yang diceritakan pada saudaranya Aku bermimpi pulang tamak matahari bulan 11 bintang Saudara mereka tahu loh Ayahnya tahu arti mimpi Bahwa Yusuf ini bakal jadi sesuatu yang luar biasa Tapi mereka tidak pernah bisa mencapai Karena pakai logik Mereka gak bisa mengerti arti mimpi yang luar biasa ini Saya mau jelasin Setelah hal itu ceritakan pada ayah dan saudaranya Maka ia ditegur oleh ayahnya Mimpi apa mimpimu itu Masakan aku dan ibumu serta saudaramu Sujud menyebah kepadamu sampai ke tanah Logikanya sampai di situ Dia gak bisa ngerti bahwa Ternyata Yusuf dipakai Bukan hanya menolong keluarganya Tapi menolong bangsanya Kenapa? Karena berhenti sampai logik Ini Bapak Ibu Maka saudara kalau Oh semua logika dong Logika dong Sudah gak bakal lihat hal-hal yang ajaib Ini Tuhan janji 3 tahun, 4 tahun, bisa 5 tahun Tergantung kita Kalau kita doa perangnya kuat Kita bisa mengalami masa Keemasan itu 5 tahun Bahkan kita gak tahu berapa saudara Tetapi kalau doa perang kita Menahan antikrisnya Lemah Cuma 3 tahun Cuma 3 tahun Ini perkiraan Ini perkiraan Kita punya waktu lebih panjang Yang percaya katakan Tetapi saudara tidak bisa mengalami Kalau saudara berhenti sampai di logik Yang logik dong Yang logis dong Kalau gak logis yang gak bisa Saudara ini berhenti sampai disini Bapaknya ngerti loh Itu mimpi yang luar biasa Tapi dia gak nangkep Masa saya Bapak Ibumu Bakal tunduk kepadamu Dia gak mengangkep Sesuatu yang ilahi Sesuatu yang supranatural Orang tuanya gak bisa nangkep Kenapa? Nanti kita lihat ya Ternyata orang tua Yusuf Hidup dengan logik Ngeri saudara Orang yang tidak menangkap firman Malah maka iri hatilah saudaranya Ayah menyimpan itu dalam hatinya Saudara Kita tidak perlu iri Melihat orang-orang yang Diorapi diberkati Tuhan Tapi saudara perlu belajar Kalau saudara membatasi dengan logik kamu Ah saya kan orang kecil Dagangku kan kecil Dagangku kan biasa Jualanku kan cuman tempe Jualanku cuman gudeg Saudara Logik kamu yang membuat Saudara tidak mengalami apa-apa Tapi malam ini Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Untuk melampaui Apa? Akal Jangan berhenti Di logik kamu Next Yang ada enam Saudara Enam ujian yang Tuhan izinkan Yusuf lewati Nah kadang-kadang kita Seperti itu saudara Dapet visi Kok gak langsung kejadian Visinya jadi raja Yang terjadi malah kebalikan Saudara Alkitab berkata Saudara-saudaranya Gak suka Kepada Yusuf Tukang mimpi Gak kebetulan saudara Saya temukan Orang yang Panggilannya raja Itu Karunia utamanya Itu mimpi Benar loh Saya ketemu beberapa orang Yang panggilannya kuat Sebagai raja Itu karunia Mimpi Dan Tidak kebetulan Kita belajar Dua minggu ini Tentang Yusuf Halo Amin Bapak Ibu Saudara minggu depan Jangan tidak datang Sabtu Datang Jangan berkata Sayap Bisnisnya kecil Saudara Aduh Itu membatasi Logika saudara Membuat saudara Tidak bisa mengalami apa-apa Dia mulai dibuang Kesumur Sudara Nah yang menarik Mereka menanggalkan Jubah Yusuf Jubah yang maha indah Yang dikasih orang tuannya Tuhan izinkan Ditanggalkan Kalau tidak ditanggalkan Yusuf tidak Bakal punya Jubah yang baru Sebagai penguasa bangsa Saudara Ada banyak pengalaman Hidupmu yang ajaib Tapi tinggalkan Masa lalu Tuhan punya rencana Yang lebih hebat Di depan saudara Jangan berkata Oh keluarga aku Bisnisnya hanya ini Oh keluarga aku Latar belakangku Sudah terbatas Sampai disini Selama suruh tidak Mau menanggalkan Jubahmu Suruh tidak akan Melihat jubah yang Lebih hebat Yang Tuhan sediakan Ini jubah yang Dikasih oleh Ayahnya Tapi yang bakal Yusuf dapatkan Itu jubah Bangsa-bangsa Ya Pertama Ujian-ujian Kerendahan hati Saudara Nomor satu Ini Ada banyak orang Yang visinya Enggak jadi-jadi Karena tidak mau Direndahkan hatinya Saudara Merasa berguna Saudara Merasa berjasa Merasa kita Diperlukan Dan lain sebagainya Ini perlu Banget Saudara Tuhan Bawa Yusuf Masuk ke sumur Bukan sumur Yang berair Kosong Tidak berair Betul-betul Direndahkan Saudara Perhatikan di Alkitab Sekalipun Yusuf Tidak pernah berkata Loh kok begini Tuhan Mana janjimu Beda dengan kita Kita kalau dapat Janji Tuhan Baru lewati Berapa bulan Mana Mana Makanya Setan berkata Orang ini Gak layak Bukan Tuhan Saudara Setan yang Menghambat Saudara Rencana Tuhan Ajaib Buat setiap kita Yang merasa Katakan Ini perlu Banget Bapak Selama kita Tidak mau Rendah hati Rendah hati Mudah Di ucapkan Praktiknya Gak gampang Sungguh Ada banyak Orang Tadi pagi Saya bilang Tidak berani Menceritakan Siapa kita Apa adanya Dulu Waktu pertama Saya khotbah Saudara Orang Keluarga Saya negur Keluarga besar Dia bilang Kamu Apa gak malu Kamu cerita Kamu lahir Dari papa mama Yang bercerai Saya bilang Justru dengan Saya menceritakan Keadaan saya Saya menolong Banyak orang Yang tidak Separah saya Atau mungkin Yang separah saya Saudara dunia itu Itu keluarga saya Loh Mereka bilang Kamu cerita Itu aib Itu keluarga Kamu Saya bilang Saya tidak menjelekan Papa mama saya Tapi saya cerita Wah ini yang dibuat setan Tapi Tuhan Bisa menolong kita Merubah dari kutuk Menjadi berkat Yang harus saya katakan Saudara Banyak orang Tidak berani Cerita masa Masa lalunya Bukan kita Hidup di masa lalu Tapi kita Tidak berani Cerita kegagalan Next Ujian kedua Harga diri Ini lebih berat Rendah hati Dan yang kedua Harga diri Seringkali kita Menempatkan Harga diri Kita terlalu mahal Kita tidak tahu Bahwa kita sudah Ditebus Oleh darah Yang mahal Yesus Membeli saudara Dengan tidak kredit Yesus membeli saudara Dan saya dengan lunas Dengan darah yang mahal Kita sudah milik Tuhan Jadi apapun Saudara Biarin Saya pernah ngalami Harga diri Saya pernah cerita Pelayanan Yang lain Hamba Tuhan Dikasih kamar Saya tidak tidur di kamar Itu saya tidur Di Pluit Zaman ini saya ingat sekali Jadi penginjil pertama Ada KKR Dua Tiga hari Saya tidurnya Di Gudang Dibersihin Dikasih kasur tipis Kasih kipas angin Saya tahu Dan saya Mengucap syukur Saudara Saya melewati Masa-masa Dimana harga diri itu Direndahkan Saya mencoba Baik Dengan kedua Anak Dari Istri Dari papi saya Tiap Senin zaman dulu Sudara Silver Queen Itu mahal Saya dari Bandung ke Tegal Saya bawa Sekian lama Sudara Tidak pernah Saya dibukain pintu Sampai Saya ketok-ketok Begitu Lihat Pergi Saya datang Tidak Untuk Merusak Saya datang Untuk Memberkati Saya datang Untuk Dekat Saya mengakui Itu adalah Istri dari Ayah saya Harga diri Selama harga diri Mengkau pertahankan Angkau tidak rela Disinggung orang Orang yang Gampang Tersinggung Itu harga dirinya Terlalu tinggi Dan Sudara Sulit Melihat Hal-hal yang Ajaib Yang Tuhan Berikan Itu sebabnya Yusuf Dicual Sudara Ketangan Orang Ismail Tetapi Karena Yusuf Sudara Perhatikan Tidak Pernah Berkata Mengapa Apa Kapan Janji Tuhan Tidak pernah Ngucap Maka Ajaib Sudara Ada pun Yusuf Dijual Orang Imedian Itu ke Mesir Kepada Potifar Seorang Pegawai Istana Fear out Sebelum Mencapai Istana Kepada Pegawainya Dulu Perjalanannya Ajaib Next Ketiga Pekerjaannya Maka Tinggal Ia Di rumah Tuhannya Orang Mesir Itu Naik Sudara Tapi Dia Oh Kapan Kok Belum Jadi Kok Ayah Ibuku Kok Belum Jadi Anak Buah Dia Tidak pernah Mikir Hasil Saya Senang Banget Pak Yusuf Selalu Berkata Kalau Mengerjakan Apa Yang Tuhan Janjikan Jangan Mikir Hasil Nanti Sudah Stress Lakukan Bagianmu Tuhan Tidak Lupa Melakukan Bagiannya Yang Pertanyaan Saya Tadi Pagi Saya Sudah Bilang Tuhan Menyertai Yusuf Dulu Atau Tuhan Melihat Sikap Hati Yusuf Dulu Eh Yang Mana Tuhan Melihat Sikap Hati Yusuf Dulu Yusuf Tidak Berontak Dikatakan Yusuf Telah Dibawa Ke Mesir Seorang Mesir Mengambil Istana Firaun Membeli Dia Dari Tangan Orang Ismail Yang Telah Membawa Dia Kesitu Dia Bayangin Dijual Kesana Dijual Kemari Tidak Ada Satu Ucapan Pun Berkata Mana Janji Tuhan Makanya Sudara Jangan Salahkan Tuhan Kalau Sudara Sering Berkata Mana Buktinya Mana Janjinya Stop Janji Tuhan Sampai Disini Setelah Dilihat Tuhannya Bayu Yusuf Disertai Tuhan Dan Bahwa Tuhan Membuat Berhasil Sekali Dikerjakannya Maka Yusuf Mendapat Kasih Tuhannya Sudah Lihat Semua Itu Bergulir Kalau Lingkaran Jahat Itu Ribet Dan Membuat Masalah Yusuf Tambah Ajaib Tambah Naik Dan Dia Tetap Tidak Lupa Diri Dia Tahu Bahkan Dia Jadi Berkat Yang Warbiasa Sejak Dia Memberikan Kuasa Dalam Rumah Dan Atas Segala Miliknya Kepada Yusuf Tuhan Memberkati Rumah Orang Itu Karena Yusuf Sudara Kita Mau berdoa Supaya Hidup Kita Jadi Berkat Kepada Lingkungan Manapun Jadi Berkat Buat Keluarga Jadi Berkat Buat Banyak Orang Jadi Berkat Dimanapun Kita Ada Surat Kerja Dimana Jadi Berkat Disitu Halo Ini Yusuf Sudara Saya Belang Oh Tuhan Ini Yang Namanya Hidup Dengan Iman Makanya Pak Yusuf Belang Gelinding Wahela Percaya Saja Dia Berkata Relax Nikmati Saja Dulu Awalnya Saya Sulit Mengerti Sudara Itu Bahasa Bahasa Yang Saya Pikir Kok Enak Saja Orang Ngomong Tapi Memang Kenyatanya Harus Seperti Itu Yusuf Percaya Apapun Yang Terjadi Dia Gelinding Saja Saya Mau Jelasin Yang Lebih Parah Sudara Next Ya Ini Tidak Mudah Sudara Istri Potifar Orang Yang Cantik Dan Menggoda Yusuf Kekudusan 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 Tidak Mudah Saya Mau Beritahu Sudara Tidak Ada Satu Orang Yang Kuat Saya Bersyukur Sekali Pada Waktu Saya Masih Jari Penginjil Sudara Saya Masih Muda Saya Tau Oleh Anugerah Tuhan Kalau Tidak Saya Tidak Mungkin Seperti Saya Ada Sekarang Terlalu Banyak Godaan Terlalu Banyak Yang Menjatuhkan Dan Ini Tidak Mudah Bapak Ibu Zaman Sekarang Bukan Cuman Suami Banyak Istri Istri Yang Tidak Setia Banyak Istri Yang Tidak Hidup Kudus Sudara Ini Kekudusan Ujian Untuk Semua Tapi Saya Melihat Yusuf Ajaib Pada Waktu Dicobai Yusuf Menolak Dan Berkata Kepada Istri Tuhannya Dengan Bantuanku Tuhanku Tidak Lagi Mengatur Apa Yang Di Rumah Ini Ia Telah Menyerahkan Segala Miliknya Kekuasanku Ini Yang Ajaib Sudara Luar Biasa Perkatanya Bahkan Di Rumah Ini Tidak Lebih Besar Kuasanya Dari Aku Tidak Yang Tidak Diserahkan Dari Aku Selain Dari Engkau Yusuf Tau Batas Batasnya Takut Akan Tuhan Membatasi Kekudusan Dalam Hidupnya Membuat Kekudusan Menjadi Garis Bagaimana Mungkin Aku Melakukan Kejahatan Yang Besar Dan Berbuat Dosa Terhadap Siapa Bapak Ibu Allah Benar Benar Fokusnya Yusuf Itu Cuman Tuhan Kalau Hari Hari Ini Fokus Sudara Bukan Tuhan Kita Bisa Kena Apa Saja Tapi Kalau Fokus Kita Tuhan Maka Rencana Tuhan Pasti Jadi Atas Hidup Setiap Kita Yang Bersaya Katakan Tiga Empat Lima Tahun Yang Ajaib Disediakan Buat Saudara Dan Saya Halo Kalau Saudara Memusatkan Semuanya Kepada Tuhan Kelima Baru Baru Saya Didengar Tuhannya Pekatan Ya Yang Dikerjakan Yusuf Saudara Yang Terjadi Gak Enak Yusuf Ditangkap Oleh Tuhannya Dimasukkan Kedalam Penjara Tempat Tahanan Raja Dikurung Demikiannya Yusuf Dipenjarakan Disana Saudara Kadang-kadang Kita Nggak Lihat Mana Ujungnya Tapi Saudara Harus Bilihat Beda Yusuf Masuk Bukan Ke Penjara Biasa Alkitab Berkata Tempat Tahanan Apa Bapak Ibu Raja Dikurung Levelnya Naik Saya Mau Beritahu Saudara Engkau Bukan Pekerja Biasa Engkau Adalah Pekerja Harus Sampai Di level Raja Level Yang Tinggi Yang Sebakat Katakan Maka Dari itu Saudara Saya Engkau Main-main Hari Kemis Ini Saya Ajak Tiap Kota Kita Dopernya Khusus Melawan Mamon Karena Mamon Itu Yang Berseberangan Yang Menyaingi Tuhan Mamon Itu Adalah Pusat Dari Uang Pusat Dari Kekayaan Pusat Dari Semua Harta Ujungnya Mamon Hari Kemis Kita Mau Doa Saudara Yang Butuh Terobosan Keuangan Ikut Ambil Bagian Tapi Kalau Sudara Merasa Oh Uangku Sudah Sekian Triliun Ya Sudah Tidak Usah Saya Ajak Saudara Sebelum Pak Jimmy Datang Hari Jumat Saya Mau Doper Kita Mau Datang Ke Titik 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 Terkuat Di Kota Itu Ada Mamon Itu Ada Di Kota Ini Ada Di Magelang Ada Di Wonosobo Ada Di Tegal Ada Prokorto Ada Titik Namun Kekuatannya Itu Ada Tapi Kita Mau Kumpul Dulu Di Lantai Empat Nyembah Tuhan Dan Kita Melakukan Bagian Yang Kita Harus Lakukan Saya Rindu Setiap Kita Mengalami Berkat Kekain Bangsa Bangsa Yang Bersaya Katakan Karena Ditulis Yesaya 60 Bapak Ibu Mas 1991 Terjadi Yesaya 60 Juga Harus Terjadi Halo Anak Bungsus Kembali Yang Terjadi Katakan Ajaib Sama Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Dan Melimpahkan Kasih Setia Kepadanya Dan Membuat Yusuf Kesayangan Bagi Kepala Raja Bergulir Berkat Disayang Tuhan Disayang Di penjara Dimanapun Yusuf Ada Selalu Ada Perkenanan Tuhan Ini yang Kemarin Bunani Cerita Waktu Pak Yusak Pernah Dibilang Tuhan Dibilang Yusak Aku sudah Butuh Tidak Butuh Kamu Kamu Tak Buangkan Neraka Ya Saudara Bayangin Pak Yusak Jawabnya Apa Tidak Apa Asal Kau Menyertai Aku Di Neraka Kalau Disertai Tuhan Apinya Jadi Tidak Panas Ngerti Bapak Ibu Dimanapun Sudah Tinggal Oh Saya harus Tinggal Di Bandung Di Jakarta Baru Bisa Kaya Siapa Bilang Saudara Tinggal Dimanapun Kalau Tuhan Menyertai Saudara Tuhan Bisa Memberkati Saudara Halo Nah Ini yang menarik Saudara Pada Satu Kali Bermilah Mereka Keduanya Ini Juru Minuman Dan Juru Roti Saudara Sudah Baca Ceritanya Masing-masing Ada Ceritanya Ya Ini Bicara Tentang Ketajaman Mimpi Saudara Dalam Hidup Kita Kita Perlu Dilatih Ketajaman Untuk Memilih Bisnis A Bisnis B Butuh Ketajaman Saudara Perlu Dapat Impartasi Sabtu Depan Saya Pernah Bilang Sama Pak Jimmy Ini Pabrik Hotel-hotel Bintang Yang Paling Mahal Di Bali Mau Dijual Dia Bila Oh Pak Enggak Jadi Pak Loh Kenapa Tuhan Bilang Enggak Padahal Dia Sudah Mau Beli Sudara Sebelum Harga Turun Sudah Pengen Beli Hotel Yang Mahal Mahal Di Bali Tapi Tuhan Suruh Yang Lain Ini Perlu Ketajaman Bisnis Perlu Ketajaman Dan Ajaim Kemarin Saya Ke Bali Seti Hotel Sepi Sampai Vincent Bilang Pak Kenapa Dibuat Murah Kita Nginep Di Hotel Hilton Sudara Satu Kamar Cuman Satu Juta Itu Enggak Pernah Ada Bahkan Di Upgrade Ke Villa Villanya Gede Banget Ada Kolam Renang Living Room Gede AC Enak Semuanya Luar Biasa Vincent Bilang Pak Kenapa Dibuat Murah Sebab Apa Namanya Itu Operasional Itu Berat Kalau Kamar Semua Dibuat Kosong Tidak Ada Penghuni Tidak Ada Orang Itu Bisa Lembab Bisa Rusak Oh Sudara Hotel Hotel Ngeri Banget Saya Nginep Di Villa Bahkan Ada Sudah Tiga Kamar 500 Ribu Tiga Kamar Tapi Karena Saya Tahu Ada Tim Singaraja Yang mau Datang 18 Orang Saya Pilih Yang Lebih Gede Saya Pilih Yang Living Room Ada AC Jadi Tiga Kamar Satu Juta Padahal Ada Yang Tiga Kamar 500 Ribu Ketajaman Sudara Jangan Merasa Oh aku Sudah Hebat Level Sudara Belum Sudara Harus Naikkan Level Untuk Punya Ketajaman Oh ini Harus Beli Ini Harus Tidak Ini Urapan Isakar Bapak Ibu Yusuf Juga Sama Maka Dia Bisa Mengartikan Mimpi Karena Dia Pemimpi Yang Nangkep Katakan Yang Nangkep Katakan Yang Keenam Ini Tidak Mudah Bapak Ibu Ujian Puncak Destiny Kalau Dia Gol Jadi Raja Tapi Hati Tetap Hamba Yusuf Disini Gagal Alkitab Berkata Pada Waktu Yusuf Memberitahu Mimpi Itu Dia Ngomong Ingatlah Kepadaku Apabila Keadaanmu Telah Baik Nanti Tunjukkanlah Terima Kasih Kepadaku Saudara Hati-hati Kalau kita Merasa Berjasa Oh Saya Sudah Keluar Duit Oh Saya Sudah Pergi Ke Desa Pergi Ke Desa Itu Cuman Bagian Yang Harus Kita Lakukan Wajib Makanya Saya Mengajak Bapak Ibu Isi Formulir Ikut Tidak Ikut Ke Desa Gak Apa Minimal Sudah Punya Basic Bagaimana Penuh Roh Kudus Bagaimana Dengar Suara Tuhan Bagaimana Mendoakan Orang Kelepasan Kalau Di rumah Pembantu Sudah Ada Kesurupan Sudah Tidak Panggil Siapapun Bisa Usir Cepat Isi Formulir Dan Saya Mau Beritahu Sudara Kita Sedang Melakukan Bagian Yang Harus Kita Lakukan Sudara Yusuf Itu Mengalami Banyak Penderitaan Saya Ingat Sekali Waktu Pak Yusak Saya Belang Om Kenapa Kok Doa Puasa Seminggu Dua Kali Dia Belang Saya Cicil Penderitaan Daripada Mesti Menderita Antikris Saya Cicil Dengan Seperti Ini Sudah Sama Kita Kebali NTB NTT Ke Desa Nanti Gelombang Ketiga Saya Percaya Tuhan Butuh Banyak Orang Tapi Sudara Yang Dibekali Yang Kalau Datang Bisa Berkomunikasi Yang Kalau Datang Bisa Memimpin Orang Terima Tuhan Yesus Yang Kalau Datang Sudah Bisa Jelaskan Roh Kudus Yang Kalau Datang Sudah Bisa Jelaskan Bagaimana Dengar Suara Tuhan Kalau Sudara Enggak Dibekali Enggak Bisa Sekolah Alkitab Terlalu Lama Sudah Bertahun Tahun Tapi Dengan Waktu Yang Ada Sudah Ambil Minggu Lalu Cepat Berikan Yang Belum Malam Ini Cepat Ambil Tulis Malam Ini Jangan Nunggu Minggu Depan Kita Mau Bergerak Dengan Cepat Dengan Anugerah Tuhan Saya Percaya Setiap Kita Harus Dipakai Oleh Tuhan Melakukan Bagian Kita Yang Percaya Katakan Sudara Sekian Lama Bayangin Tunjukkan Terima Kasihmu Kepadaku Dengan Menceritakan Hal Iwalku Kepada Fir'aun Dan Tolonglah Keluarkan Aku Dari Rumah Yusuf Yusuf Bukan Orang Sempurna Jadi Sudara Jangan Kecil Hati Kita Bisa Seperti Yusuf Halo Yusuf pun Gagal Bapak Ibu Dia Merasa Berjasa Dia Merasa Sudah Melakukan Dia Merasa Orang Itu Ditolong Oleh Yusuf Apa Yang Terjadi Sudara Tetapi Yusuf Tidaklah Diingat Oleh Juru Minuman Melainkan Dilupakannya Tuhan Buat Begitu Yusuf Merasa Berjasa Dilupakan Rencana Tuhan Buat Yusuf Mundur Dua Tahun Gara Gara Merasa Berjasa Next Lihat Bapak Ibu Tapi Yusuf Itu Bayar Harga Setelah Lewat Berapa Tahun Bermimpilah Fir'aun Fir'aun Mimpi Tentang Sungai Nil Tentang Kerbau Yang Arti Tujuh Tahun Kelimpahan Tujuh Tahun Kesusahan Saya Mau Beritahu Ini Sekarang Tujuh Tahun Kelimpahan Halo Sudara Kalau Engkau Tidak Lakukan Bagian Bagian Nanti Masa Kelaparan Masa Antikris Masa Sulit Sudara Kita Tidak Tau Kita Semua Mengharapkan Beriman Supaya Ada Pengangkatan Tetapi Sudara Tau Ada Pengajaran Juga Yang Menyebut Tidak Ada Pengangkatan Seandainya Itu Terjadi Kalau Kita Sudah Punya Tujuh Tahun Kelimpahan Kita Tidak Takut Tujuh Tahun Kelaparan Halo Yusuf Melakukan Yang Sama Dua Tahun Mundur Rencana Tuhan Gara-gara Yusuf Merasa Berjasa Next Tapi Luar Biasa Sudara Tetap Tuhan Itu Ajaib Yusuf Punya Happy Ending Kata Firaun Kepada Yusuf Oleh Karena Allah Telah Memberitahukan Semuanya Kepadamu Tidaklah Ada Orang Yang Sedemikan Berakal Budis Bijaksa Seperti Engkau Engkau Menjadi Kuasa Istanaku Kepada Perintahmu Seluruh Rakyatku Akan Taat Hanya Tahta Inilah Kelebihan Ku Daripadamu Sudara Disinilah Mimpi Yusuf Jadi Kenyataan Selanjutnya Firaun Berkata Bagi Yusuf Dengan Ini Aku Melantik Engkau Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Lewat Dua Tahun Rencana Tuhan Akhirnya Jadi Tapi Engkak Lama Sudah Karena Yusuf Menyadari Di Penjara Dia Engkak Teriak Teriak Eh Itu Orang Kurang Ajar Saya Sudah Tolongi Sudah Arti Mimpi Sudah Saya Tahu Dia Lupa Tuh Sama Saya Dia Tidak Menyalakan Siapapun Dia Engkak Cari Kambing Hitam Dia Menyadari Dia Salah Dia Diam Maka Bayarnya Dua Tahun Tapi Kalau Dia Berontak Bayarnya Bisa Lebih Mahal Ini Pelajaran Yang Sangat Ajaib Next Kapan Janji Tuhan Terjadi Yusuf Berumur Berapa Bapak Ketika Ia Menghadap Raja Mesir Maka Pergilah Yusuf Dari Depan Firaun Lalu Dikelilinginya Seluruh Tanah Mesir Luar Biasanya Tujuh Tahun Kelimpahan Yusuf Tidak Mau Diem Di Rumah Saja Stay At Home Work From Home Tidak Tanah Itu Mengeluarkan Hasil Bertumpuk Tumpuk Dalam Tujuh Tahun Kelimpahan Saya Percaya Ini Tujuh Tahun Ketiga Ini Adalah Tujuh Tahun Kelimpahan Bisa Tiga Empat Lima Tahun Kita Tidak Tau Yang Penting Ini Masa Masih Masa Anugerah Halo Maka Yusuf Mengumpulkan Segala Bahan Makanan Sudah Kumpulkan Bahan Makanan Firman Tuhan Oh Penuroh Kudus Seperti Ini Caranya Oh Doa Kelepasan Begini Oh Mendengar Suara Tuhan Kumpulkan Sampai Hidup Itu Menghidupi Firman Itu Menghidupi Sudara Bukan Teori Dalam Situasi Apapun Kita Bisa Jadi Berkat Orang Masalah Kejiwaan Kita Bisa Ngomong Kejiwaan Orang Masalah Kelepas Kesurupan Kita Bisa Ngomong Secara Roh Semua Tuhan Itu Di Atas Segala Galanya Yang Percaya Katakan Yusuf Mengumpulkan Segala Bahan Makanan Ketujuh Tahun Kelimpahan Yang Ada Di Tanah Mesir Lalu Disimpannya Di Kota Hasil Darah Sekitar Tiap Kota Disimpan Dalam Kota Itu Demikian Yusuf Menimbun Gandum Seperti Pasir Di Laut Sangat Banyak Sehingga Orang Berhenti Menghitungnya Karena Memang Tidak Terhitung Saya Pernah 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 Mesir Bapak Ibu Saya Masih Lihat Bekas Bekas Lumbung Yusuf Yang Rusak Sudah Ratusan Yang Sisa Saja Enggak Bisa Ditung Lumbung Lumbung Yusuf Saya Belang Hebat Ini Dia Kumpulkan Beras Gandum Itu Seperti Beras Dikumpulkan Dan Dia Punya Cara Supaya Gandum Itu Tidak Rusak Hikmat Tuhan Luar Biasa Makanya Hari-hari Ini Sudara Kumpulkan Bahan-Bahan Pangan Rohani Dalam Hidup Kita Sudara Ikuti Pak Saya Tidak Bisa Pergi Ke Desa Tidak Apa-apa Ikuti Dulu Dengar Pengajarannya Yang Mendasar Bagaimana Penuruh Kudus Ini Penting Nanti Saya Jelasin Next Baca Bersama Saya Dua Tiga Tetapi Orangku Yang Benar Akan Hidup Oleh Yusuf Adalah Orang Tuhan Yang Benar Kalau Dikatakan Orangku Yang Benar Berarti Ada Orangku Yang Tidak Benar Kalau Sudara Tidak Mau Pakai Iman Sudara Pakai Logika Sudara Sudara Kan Kecewa Jadi Kristen Kok Begini Kok Begini Hidup Kok Berat Dan Apabila Mengundurkan Diri Maka Aku Tidak Berkenan Arti Mengundurkan Diri Apa Sudara Hidup Dengan Iman Di Luar Iman Adalah Memakai Logika Maka Begitu Sudara Pakai Logikamu Dan Kau Tidak Mengizinkan Iman Melebih Logikamu Maka Aku Tidak Berkenan Next Contoh Orang hidup Dengan Pikiran Bapaknya Sendiri Aneh Ya Bapak Yusuf Ini Anak Kandung Tapi Sifatnya Bisa Beda Yusuf Hidup Dengan Iman Bapaknya Hidup Dengan Pikiran Hanya Sebatas Logika Lihat Lalu Yaakub Menjawab Laban Aku Takut Karena Jawab Pikirku Jangan Jangan Engkau Merampas Anakmu Sudara Ada Banyak Orang Yang Ketakutannya Berlebihan Sudara Sekarang Adanya Flu Virus Corona Sudara Sikap Menentukan Saya Bersyukur Tuhan Memberikan Hikmat Memberikan Obat Tapi Saya Juga Ingatkan Sudara Jangan Sudara Berkata Sedikit-sedikit Kan ada Kina Itu Bisa Menyinggung Tuhan Jangan Mengandalkan Pil Kina Tetap Andalkan Tuhan Yesus Yang Bersaya Katakan Tuhan Memberikan Pil Kina Itu Tanaman Yang Ada Di Indonesia Sudah Sekian Ratus Ribuan Orang Yang Ditolong Tapi Kita Tidak Boleh Mengandalkan Kita Tidak Boleh Menyebutkan Kan Ada Kina Jangan Sudara Kalau Tuhan Tersinggung Berapet Kan Ada Tuhan Masmur 91 Amin Kemarin Saya kotbah di Bali Mereka Kaget Tentang Kode Covid 19 Yang Bisa Menyembuhkan Masmur 91 Kebalikan Dan Mereka Berusadar Tuhan Melindungi Kita Tuhan Punya Banyak Cara Menolong Kita Jangan Ketakutan Yang Sampai Berlebihan Satu Kali Yohanes Ini Jelasin Pendeta Pendeta Saya Ingat Sekali Zaman Dulu Flu Itu Mematikan Tapi Sekarang Ada Neosep Ada Paratusin Ada Apa Ini Akan Sama Sudara Jangan Hidup Dalam Ketakutan Bukan Saya Mengajak Hidup Sudara Ngabur Kalau Kita Pergi Kita Tetap Pakai Masker Tapi Kita Tidak Perlu Ketakutan Kita Percaya Bahwa Janji Tuhan Perlindungan Tuhan Nyata Asal Kita Hidup Dalam Rencananya Yang Percaya Katakan Ayat 3 2 8 Sebab Baca Lagi Apa Pikirnya Jika Esau Datang Dia Ketakutan Terus Yang Timbul Di Yakub Bukan Iman Bukan Menyerah Tapi Pikir Kamu Harus Mengatakan Hambamu Yakub Sendiri Ada Di Belakang Kami Sebab Pikir Yakub Sudara Pikiran Tidak Salah Tapi Kalau Sudara Menempatkan Pikiran Di Atas Iman Disitulah Kehancuran Iman Sudara Melampaui Pikiran Sehingga Sudara Percaya Tuhan Pasti Memelihara Dan Memberkati Kita Halo Yang Percaya Katakan Sudara Ini 42 Yakub Sudah Mau Ketemu Yusuf Ini Sudah Mendekati Dia Mau Menikmati Kebahagiaan Masih Tetap Tetapi Yakub Tidak Membiarkan Benyamin Adik Yusuf Itu Pergi Bersama Dengan Saudara Sebab Pikir Terus Pikir Makanya Tadi Bagi Saya Berdoa Pake Minyak Urapan Urapi Minta Tuhan Kuasai Pikiran Bagaimana Cara Sudah Bisa Dikuasai Pikiran Sudara Next Kita Mau Lihat Hasilnya Dulu Kemudian Bertanyalah Firaun Kepada Yusuf Kepada Yakub Sudah Berapa Tahun Umur Jawab Yakub Pada Firaun Tahun Tahun Pengembaraanku Sebagai orang asing Berjumlah Berapa Bapak Ibu Tahun Tahun Hidupku Sedikit Saja Dan Kalau Orang Mengandalkan Pikiran Prosesnya Tuhan Lama Dan Yang Dialami Buruk Adanya Next Kesimpulan Yusuf Dapat Visi Murjublas Masih Muda Makanya Perlu Dibekali Oleh Pengalaman Pengalaman Ajaib Dengan Tuhan Supaya Membekas Kasih Dan Keajaiban Walaupun Dia jadi Raja Dia tidak Lupa Diri Dia memang Sandiwara Ketemu Kakak Kakaknya Tapi Dia Nangis Setiap Dia Bentak Bentak Masuk Dia Nangis Dia Tidak Pernah Lupa Dari Mana Dia Dipanggil Sudara Ada Banyak Orang Lupa Dari Mana Kita Dipanggil Yusuf Jadi Penguasa Umur Berapa Jadi Berapa Tahun Prosesnya Sudara Mau pilih Yusuf Atau Mau pilih Seperti Yaakub Berapa Kali Lipat Sepuluh Kali Lipat Tiga Belas Tahun Yusuf Yusuf Dapat Mimpi Jadi Kenyataan Prosesnya Cepat Karena Dia Tidak Memberontak Dia Menikmati Apapun Yang Tuhan Izinkan Terjadi Tapi Yaakub Penuh Dengan Pikiran 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 Yaakub Tidak Mengalami Seperti Yusuf Tapi Tekanannya Di jiwa Tekanannya Di pikiran Makanya Dia berkata Hidupku Buruk Dia tidak pernah Masuk penjara Seperti Yusuf Dia tidak pernah Dijual murah Seperti Yusuf Tapi Dia Stress Dia tertekan Sudara Pilihan Di tangan Sudara Engkau Mau Seperti Yusuf 13 tahun Atau Yaakub Saya juga 10 tahun Yusuf Pakai Iman Yaakub Pakai Pikiran Pilihan Di tangan Sudara Tadi Saya bilang Sudara Saya tinggal Di temanggung Saya pikir Saya tidak bisa Kemana-mana Tapi Ternyata Sudara Saya Lebih Pergi Dari 60 Negara Lebih Dan Sebagian Besar Saya Kotbah Bukan Saya Dolan Di Budapest Saya Kotbah Di Afrika Saya Kotbah Di Amerika Saya Kotbah Di Australia Saya Kotbah Lebih dari 60 negara Kalau Engkau Ditempatkan Di temanggung Percayalah Tuhan Punya Cara Untuk Memberkati Engkau Walaupun Tinggal Di temanggung Diparakan Di Jumo Dimanapun Tuhan Bisa Memberkati Sudara Asal Tuhan Berkenan Kepada Hidup Yang Percaya Katakan Terakhir Bagaimana Cara Pikiran Kita Dikuasai Tuhan Sudara Minta Dibaptis Rok Kudus Pikirannya Dipenuhi Rok Kudus Sudara Berbahasa Roh Dan Sudara Molek Rok Kudus Bekerja Lebih Dari Pikiran Ini Kuncinya Siapakah Yang Mengetahui Pikiran Tuhan Sehingga Ia Dapat Menasih Dia Tetapi Kami Memiliki Apa Bapak Ibu Pikiran Kristus Kalau Sudara Enggak Dipenuhi Rok Kudus Enggak Bisa Kalau Kita Sudara Dipenuhi Jarang Berbahasa Roh Gak Bisa Kedua Setelah Penuh Rok Kudus Dengan Kuasa Rok Kudus Paulus Orang Jenius IQ Mentok Kami Mematakan Setiap Siasat Orang Dan Merubukan Setiap Kubu Yang Dibangun Oleh Kangkuhan Manusia Untuk Menentang Pengenalan Alah Kami Menawan Apa Bapak Ibu Segala Pikiran Dan Menaklukannya Kepada Kristus Kristus Artinya Orang Yang Diurapi The Anointed One Itu Kristus Dan Urapan Itu Mengalahkan Pikiranmu Sehingga Sudara Saya Enggak Pernah Mikir Saya Di Temanku Saya Gelinding Saja Walaupun Saya Berontak Tapi Tetap Tuhan Beri Anugerah Dan Kita Sama 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 Di Puncak Destiny Pilih Hidup Dengan Iman Katakan Tuhan Yesus Mulai Hari Ini Saya Memilih Hidup Dengan Iman Taklukan Pikiranku Tuhan Eman 廣 Kari Tuhan Terima kasih.